Kisah Tragis Pangeran Brataklana Putra Sunan Gunung Jati yang tewas dibunuh Bajak Laut Pangeran Brataklana atau disebut juga Pangeran Gung Anom adalah putra Sunan Gunung Jati dari istrinya Nyirara Jati alias Nyirara Begdet atau Sarif Begdet yang memiliki kisah hidup yang amat tragis yaitu rewas dibunuh Bajak Laut Pangeran Brataklana memiliki seorang kakak bernama Pangeran Jakaklana yang lahir pada tahun 1486 Masehi Menurut Bapak Siripun, Pangeran Jakaklana menikah dengan seorang wanita bernama Ratu Pembayun Gadis tersebut merupakan putri Radin Fatah Raja di kerajaan Islam, Demak Namun seperti tertulis pada cerita Purwaka Caruban pada tahun 1516 Masehi Pangeran Jakaklana wafat Pembayun kemudian dinakyahi Fatahillah sedangkan Pangeran Brataklana lahir dua tahun setelah abangnya pada tahun 1488 Masehi Setelah dewasa, dia menikah dengan seorang wanita bernama Ratu Nyawa yang merupakan putri Radin Fatah lainnya pada tahun 1511 Masehi Tentang Ratu Nyawa, ada juga sumber yang menyebutkan bahwa dia putri Sultan Trenggono Putra Radin Fatah Dalam beberapa tahun setelah pernikahan itu dalam sebuah perjalanan pulang dari Demak ke Ceribun Kapal Pangeran Brataklana dihadang bajak laut dan dia tewas dalam serangan bajak laut itu pada tahun 1513 Masehi Jenasihnya kemudian dibuang ke dasar laut namun berhasil ditemukan dan dimakamkan di pesisir Mundu Pantai Cirebon namanya kemudian dikenal sebagai Pangeran Sedo Ing Lautan atau Pangeran Sedo Laut dalam sumber lain disebutkan Pangeran Sedo Laut atau Pangeran yang wafat di tengah laut dan Ki Gede Ing Surat Dalam Cerita Rakyat Palembang merupakan tokoh yang sama dalam dinasti Jawa di Palembang sesudah runtuhnya Mojo Pahit Palembang menjadi daerah protektorat Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram selama 71 tahun penguasa Demak di Palembang yang pertama adalah Pangeran Sedo Ing Lautan dalam orian itu juga disebutkan bahwa Pangeran Sedo Ing Lautan wafat di laut Jawa dalam pelayaran pulang ke Palembang setelah mengantarkan upeti ke Demak ada perbedaan versi dengan kisah dari Cirebon selamat menikmati selamat menikmati